Perlawanan di Lebanon, Hezbo, melakukan sekitar solusi operasi militer terhadap pangkalan dan pasukan pendudukan Israel. Surangan menyebabkan kerusakan parah dan tewasnya sejumlah tentara rezim ionis. Mulanya kelompok perlawanan menargetkan peralatan pengawasan di lokasi Bayat Blida. Dikutip dari Al-Mayaden, surangan tersebut tepat mengenai sasaran hingga target hancur. Dua roket berat burkan juga diluncurkan menghantam situs militer Al-Malikiyah pada pukul 5.20 waktu setempat. Mereka juga menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara Israel di pemukiman Margaliot dengan roket. Selain itu, Hezbollah menghancurkan tank Merkava di pemukiman Situla dengan peluru kendali, membunuh dan melukai awaknya. Tank tersebut dikerahkan di lokasi tersebut sebagai pengganti Merkava lain yang dihancurkan oleh perlawanan kemarin. Setelah tank tersebut hancur, Hezbollah menembakkan peluru artileri ke arah tentara Israel yang bergerak di sekitar reruntuhan. Sebuah bangunan di pemukiman Manara yang digunakan oleh intelijen militer juga menjadi sasaran senjata yang tepat. Surangan mengakibatkan hancurnya peralatan pengawasan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.